Intro Ya boleh boleh, mungkin baru minggu depan kita bisa tinjau lokasi proyeknya Oh minggu ini gak bisa, mau keluar negeri dulu Iya, oh kalau gitu kita miting di kantor sekarang Baik, baik, boleh, boleh Pa, sarapan dulu ya Gak usah ma, papa ada miting di kantor, nanti sarapan di kantor aja Ya Udah nanti aja, makasih ma, jangan lupa di kantor Pagi ma Eh, aku pamit dulu Eh, kamu gak ngantor ca Oh ca Bang, jalan cepetan dong, gue udah telat nih Ini sih, gue udah kenceng mas Woy, woy, woy Aduh Gak jelas tuh cewek ya Eh, bang, bang, bang lo mau kemana bang? Itu gue gak jelas emang Bang, 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 bang Bang, hati-hati bawahnya, bang, bang, bang Aduh bang, woy, bang, bang Gue masih mau hidup nih bang, tangannya gue masih banyak Diam, diam Aduh Ini kenapa cek kayak gini sih bawa muternya Bang, aduh Bang, bang, bang Eh, sepuluh jim Bang, bang Bang, ini Diam, diam, diam Kenapa kita lo sini sih lagi? Eh, pagi Ah, bentar Ocahnya ada? Ya, ocahnya baru aja pergi tuh Kalo boleh tau kemana ya, tan Ocah sih gak ngomong sama tante Tapi dia buru-buru dan gak rapi tuh pakaiannya Mening Kamu coba telfon deh Terus susul Mungkin dia belum jauh Kalo gitu makasih ya, tan Aku susul dia aja deh Bang, bang Bang, bang Bang! Wow, bang! 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 Wah, turun lo! SiniThat udah.. Pengelahiran? Sekarang? oke oke gua telepon sekarang ngapain masih disini bahkan gua baru buat lu nganterin gue engga engga bini gua mau lahiran udah udah lu bayar setengah aja gapapa dah elah gabisa kaya gitu sih bang buat beli popok lumayan juga gapapa buat beli popok iya bentar eh lu hampir deh kasih ya jantung gua berantakan nih semuanya nih ini semuanya gak ada dia nih ah eh aduh apa eh gara gara lu semua nih hari ini jatuh gua berantakan tau gak Uuuuhhh 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 Ih, lu apain disini tuh? Mau ngintipin gue? Kan kerjaan gua emang bersihin toilet ini Alesan lu ya? Enggak Tambon ... Iaaah Lagi loh lagi Uuuuhhh Lo tuh cowok yang ngintipin gue di kamar mandi tadi Iya kan? Kurang ngantin Terima kasih. 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 kalau gue makan disini ya boleh ini bukan warung gue kalau warung gue mah gak boleh oh emang banget sih dan lapar gue cewek ini emang unik beda sama yang lain gak malu, cuek jago naik motor cakep lagi eh adit eh iya kenapa? ngapain lu ngeliatin gue kayak gitu? iya gue bingung gue bingung aja sama lu lu kan karyawan biasa tapi kok penampilan lu udah kayak bos-bos ya eh tapi gapapa deh emang bagus walaupun lu karyawan biasa lu tuh kayak penampilan kayak bos siapa tauan bos juga suka nah ini pasti makanan gue itu 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 mak mak makanya orang itu makanan gue aku main surabot-surabot aja makan tuh sambel beris banget iyalah sudah sudah ini masih ya kasih ya mbak ini makanan lu gue ganti aja ya ya gak usah lu emang rabies? ya enggak lah ya udah kalo enggak biar gue makan aja makanan itu aram hukumnya kalo dibuang-buang masih bisa dimakan nih buang cute sih sayang udah punya anak ganteng orang ganteng itu jangan di liatin kalo dimakan nanti gantengnya luntur pak abu bayar pak jadi berapa? ah biar gue aja pak ini dua ya kok jadi lu sih mbak Yuri? eh by the way makasih santai kali lagian kan tadi gue gak sengaja makan sama minum-minuman lu gak apa-apa sih oh iya lu di kantor bagian apa sih? lu mau penungnya aku emang lu harus tau ya? tepo aja dulu eh eh pak cak udah pulang cak kamu udah pulang? kamu keliatan cape banget istirahat dulu lagi disana iya oca masuk ke kamar dulu ya tungen papa balik cepet kasian mama papa tega banget jalan sama perempuan lain dan mohon perempuan yang sebaik mama pak pak eh iya pak ini tehnya? oh iya iya nasi mah ya iya 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 gua kalo ngeliat foto ini tuh jadi inget kalo dulu tuh kita deket banget tau gak liat ya iya lu kan gua selalu ngelindungin lo gak kebalik yaudah skip skip eh eh lu inget gak sih? rick please gua itu lagi kusut lu tuh jangan sama gua bikin pusing dong jadi lu ngerasa gua ngegangguin lu gitu? iya iya dan gua minta sekarang lu keluar dari ruangan gue gua yang mau keluar atau lu yang keluar? ca yaudahlah ca jangan gitu lah ca ca hei hei lu lagi lu lagi lu lagi maaf pak gak sengaja eh lu tuh kalo kerja yang bener kenapa sih lu tuh selalu nabrak gue? iya pak kan tugas saya emang bersihin-bersihin ruangan yang bapaknya ngapain pak di belak pintu udah kayak cicak ya pasti lu sana aja iya iya pak iya iya pak subung banget baru jadi atasan lu belakul lu awas ya kalo gua udah sukses gua jadi bos gua potong rambut lu apa? diunya jatuh aduh maaf ya bu saya gak bisa langsung kesana hari ini saya lagi sibuk banget iya iya bu makasih ya bu gimana ya kalo lu seorang bapak yang baik apapun yang jadi halangan tuh hadapin dong jangan malah nitipin anak ke orang maksud lu? ya anak lu jatoh terus lu malah nitipin bapak apaan lu? sebenernya? sebenernya gimana? cowok tuh emang gitu sih gak becus dan gak bertanggung jawab eh tentu ya bukan yang begitu gitu gimana? jadi lu lebih mentingin kerjaan daripada anak lu tuh harus inget anak lu tuh cewek yang harus dikasih peduli lebih kasih sayang juga lebih bukan di nomer sekianin waduh waduh lu jangan nunggu kayak gitu dong ya emang sih gua salah gua seharusnya langsung nemuin si Dina ya tapi lu liat dong kondisi gue gua ini bukan karyawan yang biasa enaknya izin gitu aja kalo gua dipercet gimana? mau hidup dari mana kita? bakpao gua nitipin Dina ke pantai asuhan bukan karena gua lepas tanggung jawab tapi karena gua belum bisa ngasih kehidupan yang layak untuk dia seharian gua kerja abis selesai dari kerja sini malam minggu kerja serabutan apa itu sehat buat dia? gua tinggal di kontrakan peta kan? kalo gua kerja siapa yang temenin Dina? siapa yang ngajarin dia belajar? siapa yang temenin dia bermain? gak ada makanya gua nitipin dia iya sorry gua kebawa emosi karena sebenernya gua juga lagi ada masalah keluarga iya yaudah lu tenang mendingan lu ceritain sambil di lukanya silahkan gua lagi nyangka kalo bokap gua itu punya wanita idaman lain dan gua gak berani ngomong sama nyokap gua itu sebabnya gua itu sering ke apartemen yang deket rumah lo sorry sebelumnya bukan maksud apa-apa tapi kalo menurut gua lebih baik tuh lu selidiki dulu lebih jelas lagi lu jangan gampang ambil keputusan karena siapa tau apa yang lu pikirin tuh biasalah jadi lu nyerah gua bohong? enggak enggak gua ngomong kaya gitu enggak cowok tuh sama aja tau gak? percuma gua curhat sama lu oh mungkin ini sebabnya juga ya lu tuh punya anak tapi lu gak tau istrinya gimana ya mungkin dulu tuh lu ngedua atau ketiga jadi lu tinggalin deh istri lu iya kan? kok gua jadi duduk kaya gitu sih? bukan gua cha 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 tunggu dulu cha 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 ocha 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 tunggu dulu sebentar cha cha dengerin dulu pindasan gua cha ngapain lu ngejar ngejar gua ocha? enggak manggilnya pake nama lagi enggak itu pak saya mau jelasin si ocha itu salah paham pak kamu tuh seharusnya sadar diri siapa ibu ocha? siapa kamu? maksud bapak apaan sih pak? maksud saya apa? eh asal kamu tau ya ocha itu tuh direktur disini bapaknya ocha direktur utama disini paham kamu? iya pak iya pak maafin saya pak maaf hari apa ada masalah pak? hanya apa adit yang bermasalah? ya asal bapak tau ya dia udah bikin bu ucha marah dan sekarang minta dia dipecat sekarang juga baik sub indo by broth3rmax terima kasih Terima kasih. 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 In, hari ini Papa datang gak? Kayaknya gak datang lagi, Bu. Oke, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Adit. Adit temen kamu itu kemana ya? Adit lagi. Pecat nih gue nih. Ampun, Bu. Loh. Kamu tuh kenapa sih? Adit kan dipecat gara-gara gak sopan sama ibu. Jadi Adit dipecat? Serima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa? Dia gak sopan sama lu, gak salah dong gue. Gua pecat. Ya kalau lu gak tau apa-apa, gak usah ikut campur urusan gue. Cak! 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 Eh, apaan sih lu? Lu mau kemana? Ngapain lu danan kayak gini? Bukan urusan lu. Kalau lu dilihat sama semua karyawan, gimana? Lu mau dipandangani-ani sama mereka? Lu mau gak dihargain sama mereka? Cak! Cak! Apa perlu gua bilangin bokap lu? Gua itu lagi nyamar. Nyamar? Lu lagi mata-matain siapa sih? Bokap gue. Lu ngapain coba mata-matain bokap lu sendiri? Ini tuh masalah keluarga, Ri. Dan gak ada hubungannya juga kok sama kerjaan. Ini tuh terlalu bahaya buat lu. Gua tuh harus buktiin sendiri. Dan gua pake motor ya biar gampang. Udah. Udah deh. Lu lupain semuanya. Lu gak usah ikutin bokap lu. Gua gak mau lu kenapa-napa. Gua itu bukan siapa-siapa lu. Jadi lu harus berhenti ikutin urusan gue. Udah ya. Gua harus cepet-cepet dan... Guta. Udah ya. Pintu. Udah ya. Guta. Kau. Terima kasih. 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 Galak, iya kan? Siapa yang nyindir loh? Tapi yang udah pasti, nyokapnya Dina itu gak akan tergantikan. Akan pernah tergantikan di gue. Tidak ada cewek satupun yang bisa kayak dia. Hei, lagian lu kenapa sih, lagian lu kenapa sih? Oca, 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 kamu tuh ngapain ngelamun sambil senyum-senyum kayak gitu? Tidak ada di sini. Wah, itu mah bakpau kesukaan papa. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Hah? Ini Bapak aku kesukaan Bapak, iya kan? Tumben, Pak, pulangnya cepet. Kebetulan tadi di Bapak tuh gak sibuk, gantor, terus gak ada meeting di luar, jadi Bapak pulang cepet. Mau makan Bapak aku soalnya. Oh bener, meeting apa meeting? Ocha, kok kamu ngomongnya gitu sih sama Bapak? Hah, pecah bete. Kok tadi Papa bisa kayak gitu sih? Keliatan kayak orang gak bersalah? Huh, bete deh. Telepon Adita. Halo, Cak. Lagi apa? Lagi mau tidur. Tapi kok suaranya kayak gak di kamar sih? Bohongnya. Cak? Cak? Ocha. Ini alamat yang dikirimin Pak Rian kayak gue kenal deh. Tuh kan. Ini sih kantor tempat Ocha kerja. Tuh. Kalau Pak Rian kerja di sini, berarti ini bakpo soalnya buat karyawan di sini dong. Masuk gak ya? Kalau Pak Rian itu direktur di sini, berarti Pak Rian papanya Ocha dong. Apa Bu Tiara itu ibunya Ocha? Kalau bukan... Wih di sini. Eh, kaya ngantriin bakpo, Pak. Lu sekarang jadi tukang bakpo? Ya Pak. Pasti kalau kayak gitu. Eh, gue ingetin ya sama lo. Oh, lu jangan terlalu berharap bisa dapetin ocah. Karena tuh gue udah jodohin semua ocah. Paham? Terima kasih, Pak. Oh, Adit. Pak Rian. Ini kue pesanan saya, kan? Iya, Pak. Ini pesanan... Iya, ini pesanan Bapak. Seratus bakpao. Iya, betul. Yaudah, kalau begitu tolong kamu bawa ke dalam, ya? Baik, Pak. Isi, Pak. Rik, gimana? Tugas yang saya berikan sama kamu selama saya gak ada jantung. Ah, tenang aja om, semua udah beres. Rian. Loh... Bu... Bu, bapak, bu... Enak loh bu. Kok ini jadi banyak bakpau disini? Ternyata kelindung servis yang habis pecat itu langsung jadi tukang bakpau. Maksud lo? Ya lo liat aja. Bakpau ini tuh semuanya mesen dari kelindung servis itu. Emang siapa yang pesen? Om Rian. Papa. Terus si Aditya itu mana? Ya pulang lah. Cak, lo kemana? Cak. Cak. Apa? Seratus bakpau, Pak. Siapa, siapa? Iya, iya Pak. Makasih ya, Pak. Alhamdulillah. Wah, gue harus ngebutin ngerjanya. Seratus bakpau. Lumayan buat tabungan. Dit! Kenapa sih, Cak? Kenapa? Lo kenapa gak bilang? Kalau bapak yang kita bikin kemarin itu buat bokap gue. Cak, lo jangan salah paham dulu. Cak, gue bener-bener gak tau kalau dia itu bokap lo. Gak tau. Tapi kan lo tau kalau gue itu anak dirut. Gak mungkin lo gak tau. Cak, selama gue kerja di kantor bokap lo. Boro-boro gue buat ketemu bokap lo. Buat ketemu lo aja susah. Gimana gue tau, Cak, kalau parian itu bokap lo. Terus? Aduh, Cak. Please, lo jangan bahas itu dulu deh. Gue nih ada pesanan bakpau lagi. Seratus bakpau. Dan gue butuh tenaga ekstra. Lo bantuin gue ya? Ih, males banget. Kok lo jadi ngalahin pembicaraan sih? Siapa yang ngalahin sih, Cak? Emang gue sekarang lagi capek banget. Dan gue butuh tenaga ekstra buat bikin seratus bakpau. Jadi, ayolah. Lo bantuin gue ya? Oke, kalau lo mau main rahasia-rahasian kayak gini. Lo jual gue. Terima kasih. Terima kasih. Ada apa ini? Papa tuh dapet bakpau dimana? Terus gimana kok papa bisa dapet? Papa kenal ya sama yang jualnya? Kirin ada apa sih kamu ini? Ampun, ocak-ocak. Kenapa sih kamu suka ya sama bakpau-nya? Enak kan? Pa, jawab jujur dong. Ya, papa tuh ketemu tukang papa udah di jalan, terus papa beli. Ya udah, begitu aja. Emang kenapa sih? Ocak sayang, papa kan baru pulang. Biarin papa istirahat dulu ya. Ocak, kamu tuh mau kemana lagi sih? Ocak mau keluar dulu, mah. Ocak, bete. Ocak, 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 ocak. Ocak. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Lo kenapa? Apa? Kok berantakan gigi ini sih? Sakit ya? Eh, bener lo panas banget, Dit. Kita ke rumah sakit aja yuk. Aduh, Ca. Gue gak apa-apa kok, ini biasa aja. Ini, Ca, gue semalam abis pegadang. Buat bakpau. Dan sekarang gue mau ngantar. Siangan, ntar nih. Gue mau ngantar bakpau. Dih, 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 tapi badan lu tuh panas banget, jadi mendingan gue beliin obat, terus gue juga beliin sarapan, nanti gue aja yang nganter nih Bapau ya. Udah lah, Shay. Nah, ini juga gue udah makan Bapau, tadi gue udah sehat, gue udah kuat. Eh, gak apa-apa. Yaudah, yaudah, oke. Gue yang nganter. Kasih gue alamat, Shay. Lo serius nih alamatnya? Orangnya sih, Whatsappnya gini. Coba gue telpon ya. Nyari siapa ya? Mas, ini saya lagi cari yang punya rumah ini kemana ya, Mas? Oh, yang punya rumah ini udah lama gak ada, Mas. Udah pindah. Dan gak ada yang tau kemana pindahnya. Yaudah deh. Makasih ya, Mas. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya, well. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya. Terima kasih. 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 Bawa Ibu Tiara kesini. Yaudah deh, kita ngobrol di dalem aja yuk. Silahkan. Iya, iya, iya. Kenapa sih orang-orang tuh pada nyat sama gue? Cak, tadi nyokap lo telepon gue. Dia minta tolong ke gue untuk nyari lo. Gue tau. Kalau lo lagi ada masalah pasti ke tempat ini. Kan udah gue bilang. Itu cowok ofis gue itu gak baik buat lo. Enggak, Rick. Gue gak mau pulang. Gue udah siapin baju-baju gue untuk keluar dari rumah. Lo tuh harus bisa jalanin hidup ini. Lo hadapin semuanya. Lo jauhin apa yang lo harus jauhin. Ingat ya, Cak. Gue bakal selalu ngejaga hidup. Di luar mundur langit hujan. Sendiri di dalam kelam kerinduan. Air mata bercampur hujan. Dalam kedinginan. Aku yang menyesal. Seandainya lo masih disini, Cak. Pasti lo akan support gue. Dengan keadaan gue yang seharusnya lo tau. Ini masalahku. Ku yang telah meninggalkanmu. Dan melupakanmu. Demi ego yang sesaat. Ku rindukanmu. Ku rindukan kamu. Ku gangun dirimu. Terimalah sesauku. Pak. Ya. Tante Ocak mana? Kok gak pernah main kesini lagi? Tante Ocanya lagi sibuk. Dina mainin sama papa aja ya. Kan sama aja. Kalau papa nelpon. Tersalaminya bilang. Dina kangen banget. Iya nanti papa salamin. Papa. 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 Oh iya. Kenapa Dina? Beli ice cream yuk. Ayo. Ayo beli ice cream yuk. Ayo. Terimalah sesauku yang pernah melukainmu. Resa dan kelisah. Temani setaku. Terimalah aku kembali padamu. Ku rindukan kamu. Ku gangun dirimu. Terimalah sesauku yang pernah melukainmu. Resa dan kelisah. Temani sesau. Cak. Coba aja lo tau. Ku tuh kangen banget sama lo Cak. Dan gua lakunya semua itu untuk lo Cak. Ku rosa. Ku rosa. Pak Arik. Wah. Kita bisa bertemu lagi ya disini. Bu Deborah apa kabar. Saya denger-dengar ekspansinya udah sampai batam. Ah Pak Arik bisa aja. Udah ketemu Pak Edwin Raditya? Owner cafe disini. Mohon maaf Bu Deborah. Sebenernya kita ini gak tau owner cafe ini siapa. Karena setau aku Arik itu diundang ke acara ini. Dan kita gak tau yang undangnya siapa. Papa bocah sendiri dong yang mengundangnya. Pak Rian. Cak. Jadi gini. Sebenernya emang gua sengaja gak ngasih tau lo. Kalo acara ini tuh diundangnya dari bokap lo. Kalo gua ngomong duluan kan. Lo gak mungkin mau dateng disini. Dan bokap lo juga gak ngasih tau gue. Siapa yang punya cafe ini. Tapi yang bokap lo minta. Momen ini jadi. Momen yang berharga untuk lo sama orang keluar. Nah. Itu Dior. Yup. Ah. Selamat malam. Terima kasih. Karena kalian semua. Sudah hadir di acara opening cafe saya ini. Memang tidak mudah. Mewujudkan impian saya. Punya usaha di bidang kuliner. Apalagi. Saya cuma punya. Satu menu andalan saya. Yaitu. Bakpao. Asmara Oce. Saya juga mau ucapkan terima kasih. Yang sangat besar-besar. Kepada Om Rian. Beliau adalah. Pelanggan. Pertama saya. Karena beliau juga. Atas support beliau. Makanya saya. Akhirnya bisa buka cafe ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih ke Bu Lina. Yang sudah selalu mensupport Parian. Dan. Telah melahirkan rosa. Wanita yang begitu sempurna. Yang telah dilahirkan Tuhan ke bumi ini. Karena dia. Saya jadi optimis menjalani hidup. Dan Bapau spesial ini. Adalah simbol. Asmara saya dan Oce. Shhh. Sebesar Bapau. Ini apa-apaan sih? Ah. Cak. Kalau lo gak nyaman. Kita coba tadi. Jok. Cak. Tante Oce jangan pergi. Kasian Papa. Dina kangen. Selama ini. Papa kangen sama Tante. Dina sayang. Papa kamu tuh pasti cuma bercanda. Siapa yang bercanda Cak? Gue gak bercanda. Gue serius. Gue udah lama banget melalui momen ini. Momen dimana gue bisa buktiin ke lo. Dan ke Ari. Kalau gue juga bisa ngebahagiain lo Cak. Oh Cak. Ini apa-apaan sih? Jangan bilang kalau mama gak tau kalau kamu itu siapa. Cak. Ibu Tiara ini ibu kandung lo Cak. Maksudnya apa sih? Apa yang dekatan adik itu memang benar Cak. Ibu Tiara ini adalah ibu kandung kamu. Ibu Tiara ini adalah ibu kandung kamu. Dan ayah kamu sudah meninggal Cak. Waktu itu mobil papa mengalami remblom. Untung ayah kandung kamu itu menyelamatkan dengan mobilnya. Tapi ayah kamu masuk juran dan meninggal gara-gara menyelamatkan nyawa kami. Pada karena itu Cak. Kami berjanji untuk merawat kamu. Terlebih lagi ibu Tiara ini... Begitu penyakit kanker darah Cak. Ma. Emunya ini benar? Iya sayang. Itu benar. Oh Cak. Anak ibu. Tidak ada satupun kata-kata di dunia ini yang bisa melukiskan. Gimana perasaan ibu ketika ibu harus menyerahkan kamu. Tapi kondisi kecerahan ibu tidak memungkinkan untuk ibu... Merawat kamu sangat. Tapi dimanapun kamu berada selalu. Bayang-bayang kamu... Selalu memberi kekuatan kepada ibu ketika ibu harus melawan penyakit ibu. Kami semua berusaha untuk menutupi ini dari kamu. Dan kalau memang sekarang saatnya... Kamu harus tahu semuanya... Kamu tidak bisa membuat apa-apa sayang. Dan jika kamu membenci ibu karena hal ini... Kamu tidak bisa membuat apa-apa. Ibu hanya bisa pasrah. Pasrah. Harian. Ibu Linda. Tonton! Boleh kan? Saya pinjam... Wajah sebentar. Kecepat kan? Tahniah. Rasnah. Tahniah. Ga pula. Kuắn. Saya pinjam... Ini bapak buat gue. Iya. Gue buat ini spesial. Cuma untuk kamu. Ini gak harus lo makan. Cukup lo belajar. Maksudnya apaan? Gue sayang sama lo. Gue cinta sama lo. Cincin ini tanda kesulusan gue sama lo. Lo mau kan? Minta sama gue. THANK YOU. Terima kasih.